Halo Assalamualaikum teman-teman semua kembali lagi di channel aku Intania Sudrajat Nah teman-teman ini rangkaian produk Scarlet yang baru aku restock lagi ya teman-teman Jadi ini seperti kebutuhan khusus aku tiap bulannya karena rutin aku pakai dan aku gunain untuk perawatan tubuh aku Nah kali ini aku restock body scrubnya yang dari Scarlet ini dengan varian pomegranate ya teman-teman nah si body scrub ini mengandung glutathione juga vitamin E pastinya ya teman-teman jadi dia bisa membantu mengangkat sel kulit mati pada kulit kita membantu membalikkan kelembapan kulit tubuh mencerahkan kulit tubuh kita dan juga melancarkan peredaran aliran darah kita Nah lanjut lagi ini dia si sour scrubnya ya teman-teman yang ini juga variannya yang pomegranate Nah ini wanginya benar-benar aku suka banget ya teman-teman lembut wanginya dan pastinya nggak buat mual atau enak ya buat ibu hamil ini juga mengandung glutathione dan vitamin E juga ada butir-butiran kolagennya gitu ya teman-teman lanjut lagi ini aku ngeristock si body lesion nah ini yang varian romansa ya teman-teman yang ini aku benar-benar suka banget wanginya jadi ini benar-benar udah aku kuristuk beberapa kali ya teman-teman nah ini ada kuncinya gitu ada locknya gitu jadi kalau misalkan kita berpergian nggak sen takut kalau misalkan si body lesionnya kita ini tumpah-tumpah gitu ya teman-teman jadi aman banget pastinya nah teman-teman ini aku mau pakai dulu si body scrubnya ya aku mau kita tunjukin sama teman-teman jadi ini kita gunainya itu bisa 1-2 kali dalam seminggu ya terus juga kita cukup oleskan secukupnya aja teman-teman di bagian yang ingin kita scrub terus kita diamkan 3-5 menit dulu atau udah ngering kemudian digosok-gosok sampai sel kulit mati kita itu terangkat semuanya ya teman-teman nah ini lembut banget di kulit dan tidak sakit ya lanjut setelah itu aku bilas pakai si body shower scrubnya nah lanjut setelah pakai body scrubnya aku bilas pakai si body shower ya teman-teman body shower scrubnya nah ini bisa kita gunain tiap hari waktu kita mandi pastinya jadi dia apa namanya membersihkan kulit kita itu lebih maksimal ya teman-teman dan ini lembut banget terus juga wanginya enak banget pastinya ya teman-teman ya lanjut setelah mandi dan bersih-bersih kita pakai si body lotionnya nah ini siloknya aku buka dulu ya teman-teman nah gampang banget kan teman-teman yang pastinya praktis untuk kita bawa kemana-mana si body lotion ini bisa kita gunain setiap hari ya teman-teman jadi setelah kita melewati proses eksfoliasi tadi kulit kita akan membutuhkan nutrisi kembali jadi kita cukup aplikasikan selosion ini secukupnya dan ratakan ke seluruh tubuh nah selesai deh teman-teman kulit kita sehat lebih terawat terus juga wanginya tahan lama dan siap menghadapi hari-hari nah ini kelihatannya teman-teman bedanya yang belum dipakai dan setelah dipakai oke nah teman-teman yang mau samaan boleh klik link yang ada di bawah ya oke teman-teman kita lanjut ke kegiatan aku hari ini nah hari ini tuh jelang lebaran gitu ya teman-teman masih bocil seperti biasa kalau misalkan emaknya mau ngonten itu pasti ngerecoin gitu ya teman-teman nah ini aku udah belanja beberapa belanjaan yang kurang dari apa mama ini untuk persiapan lebaran Idul Adha besok jadi ini kita lagi jalan ke rumah mama ya teman-teman nah Alhamdulillah udah sampai rumah mama jaraknya cuma 25 menitan gitu dari rumah aku ini aku ada beli mie kuning gitu ya teman-teman terus ada lontong daun juga karena lontong mama itu belum kering gitu ya belum keras terus ternyata lontong mama udah ready ini si rendangnya Alhamdulillah ya teman-teman dan ini lagi ngerebusin si cabe-cabean buat sambal soto gitu nah ini lontong mama udah ready ya teman-teman tinggal tunggu dingin aja makanya aku beli lontong daun itu biar bisa dikonsumsi di siang hari kalau misalkan lontong si mama belum keras gitu ya teman-teman lanjut teman-teman nah ini apa namanya udah pembagian tugas aku lagi ya nah itu aku lagi mau ngerebus si cabe-cabean ya teman-teman yang udah di apa tadi direbus tadi jadi udah di blender kita rebus dulu biar nggak gampang basi gitu ya teman-teman terus di wajan sebelah sini aku lagi iris-iris tahu kecil-kecil gitu digoreng sebentar aja buat gulai lontongnya jadi biasanya emang gitu ya teman-teman kalau misalkan persiapan lebaran itu aku sama mama itu suka bagi tugas gitu jadi nih untuk buat si gulai lontongnya adalah tugasnya aku nah ini si tahunya aku cuma pakai lima buah gitu ya teman-teman potong kecil-kecil dadu gini apa segi panjang gini terus juga ini ada tetelan ada jerauan sama hati gitu hati ampel lah nah ini mau aku tumis sebentar juga ini buat campuran si gulainya ya teman-teman jadi biar nggak amis gitu aku tumis sebentar nah ini si bumbu gulainya tadi udah di blender ya teman-teman terus aku udah apa namanya tumis dulu sebentar aku lupa nge-recordnya aku kira udah ready kameranya ternyata belum jadi itu bumbunya bumbu gulai biasa aja ya teman-teman cuma bawang putih bawang merah terus aku kasih ketumbar sedikit ada kemiri juga ada kunyit dan juga jahe net tadi udah ditumis sampai wangi aku masukin air terus juga sih jerauan sama tahunya aku masukin ya teman-teman nah disini aku pakai santan santan pati santan gitu itu satu setengah kilo ya teman-teman tinggal dimasukin kedalam si gulainya setelah dia mendidih nah habis ini selama didih aku masukin si sayuran yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya teman-teman jadi disini cuma pakai wortel sama buncis aja ya temen-temen semua apa kabarnya hari ini semoga semuanya selalu dalam penindungan Allah selalu dalam keadaan sehat dan walafiat dimanapun kalian berada pastinya ya dan yang dalam keadaan sakit ataupun kesusahan semoga segera diangkat sakit penyakitnya juga diberi kelancaran untuk segala urusannya amin amin ya robbal alamin ya teman-teman aku memang jarang banget buat konten ya jadinya selama hamil ini moodnya nggak karuan gitu ya teman-teman oke lanjut ini di sore hari-harinya teman-teman aku mau buat bakso gitu ya jadi ini ada si dandang mini dandang bakso mini aku belinya murah banget di shopee itu sekitar 50ribuan gitu teman-teman imut banget jadi ini kalau aku bilang sih ukurannya pas lah ya kalau untuk keluarga kecil gitu teman-teman jadi rencananya kita itu buat lontong sama buat bakso gitu ya teman-teman nah ini aku lagi mau didihin si airnya terus ini ada bumbu baksonya jadi aku pesen bakso itu sama teman aku dan ini ada bumbu baksonya juga udah ready gitu ya teman-teman tinggal dimasukin aja tapi ini kan sebenarnya bumbunya itu untuk satu liter air ya teman-teman jadi ini airnya agak banyak aku buat nanti aku bakal tambahin bumbu aku sendiri terus ini aku mau rebus-rebus dulu si baksonya tadi bakso kecilnya udah masuk ke sini ada bakso tahu gitu ya teman-teman dan ini bakso telur puyuhnya jadi kalau misalkan suami aku itu sukanya baksonya itu yang si tahu dan si telur puyuh gini teman-teman jadi ini aku rebus dulu biar lunak nanti tinggal aku sisihin di apa namanya itu yang ada saringannya gitu ya teman-teman nah ini baksonya lagi jadi aku beli itu berapa ya sekitar satu setengah kilo gitu deh bakso yang kecil-kecilnya ya teman-teman ya tinggal aku rebus-rebus aja udah deh tinggal ditutup teman-teman nah imut banget ya kan dandangnya nah lanjut di wajan sebelah sini ditunggu sebelah sini tuh aku lagi mau numis ya teman-teman bumbu si baksonya buat tambahan biar kuahnya itu mantep jadi ini aku pakai bawang merah bawang putih terus aku kasih kemiri gitu ya teman-teman nah ini berhubung baksonya bakso ayam jadi aku pakai ceker gini buat eh kaldu kuahnya gitu oh ya teman-teman persiapannya jelang lebaran idul ada apa nih boleh ya komen dibawah ada yang samaan nggak nih sama aku menunya buat lebaran besok nah jadi ini bumbunya udah aku tumis gitu ya teman-teman lanjut aku masukin si eh apa namanya si ceker cekerannya ini ya sebenarnya aku sih nggak suka ya teman-teman sama ceker ini tapi eh suami aku kakak ipar aku tuh suka jadi eh nggak apa-apa deh ya sekalian buat eh apa namanya eh buat kaldunya gitu ya teman-teman nah ini langsung aku masukin aja ke dalam si kuah baksonya dan diaduk rata gini jadi masaknya yang praktis-praktis aja ya teman-teman udah praktis gini aja tetap seharian gitu ya kita di dalam dapur lanjut ini aku tambahin lada putih ya teman-teman terus bumbunya biasa aja aku cuma pakai roiko ayam terus juga garam sedikit gula dan ajinomoto tau pastinya nah ini teman-teman sih bakso nya udah pada ngambang ya udah pada matang terus ini aku saring di saringannya ini temen-temen nah jadi dia tetap hangat di dalam si dandangnya ini juga irusnya apa namanya sendok sendok bakso nya ini juga kecil mungkin gitu ya teman-teman jadi lucu banget aku ngerasa kayak lagi main ale-alean gitu ya teman-teman ngerti nggak sih teman-teman bahasa aku agak absurd ya jadi kalau disini itu main masak-masakan itu kita bilangnya ale-alean gitu ya teman-teman itu tadi aku aku tambahin daun apa daun bawang atau bong pre gitu jadi enggak aku potong-potong biar nggak buat sampah ya teman-teman di kuahnya jadi udah gitu aja cuci bersih aku cemplungin ya temen-temen lanjut lagi untuk disini aku lagi mau ngerebus sih bihunnya buat mie bakso nya gitu ya temen-temen jadi aku pakai bihun jagung tadi mie kuningnya juga udah ready ya aku beli di warung deket rumah gitu temen-temen nah Alhamdulillah temen-temen itu udah selesai ya masak-masaknya jadi ini ada rendang buatan mama aku terus ini gulai lontongnya tadi udah aku pindahin ke sini ya temen-temen terus ini persausan buat baksonya mie kuningnya juga udah aku pindahin daun sup terus itu ada keripiknya ini dia bihunnya udah kembang dengan sempurna dan ini si baksonya Alhamdulillahirrabbilalamin Allah masih kasih rezeki buat menikmati lebaran idul adha bareng keluarga dengan menu yang lumayan ya temen-temen nah temen-temen ini udah di apa namanya udah selesai sholat it terus juga udah serapan kita ya temen-temen udah makan-makan aku nggak sempet record tadi lanjut kita mau ziarah ke makamnya almarhum papaku ini kita berberes dulu ya temen-temen jadi sejak aku hamil itu aku jarang banget kesini jadi yang rutin itu tiap minggu mama sama abang aku ini kuburan almarhum papa kita doa dulu disini ya temen-temen suami aku nggak bisa ikut karena beliau berkurban di dekat rumah ya temen-temen jadi pagi itu habis harapan langsung menuju ke kompleks perumahannya aku karena juga panitia ya temen-temen jadinya kita aja yang ziarah lanjut ke makamnya oom aku nah ini pulang dari makam kita sempetin dulu beli bolu karena nggak buat bolu ya temen-temen terus juga apa namanya kerupuk-kerupuk gitu buat temen makan lontong dan makan bakso nya nah ini kebetulan kakak ipar aku ulang tahun hari ini jadi kita sekalian beli cake ulang tahunnya nah ini dia temen-temen kita beli rainbow cake ukuran kecil aja dan Alhamdulillah Allah masih kasih rezeki masih kasih kesehatan buat kita semua nah kami mengucapkan minalai dan wafah izin mohon maaf lahir dan batin temen-temen kembali lagi ke video-video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye